Pemirsa Menteri Pertanian Amran Sulaiman menginginkan Balai Besar Pelatihan Pertanakan bisa memberikan dampak langsung bagi perekonomian masyarakat. Amran pun meminta kehadiran inovasi produk pangan di Balai Besar Pelatihan Pertanakan juga harus dirasakan masyarakat sekitar. Dalam kunjungan kerja di Balai Besar Penelitian Pertanakan BPPP di Batu, Jawa Timur, Menteri Pertanian Amran Sulaiman didampingi Wali Kota Batu Dewan Tirumpoko mengapresiasi Jawa Timur sebagai contoh keberhasilan dalam menghasilkan sapi melalui inseminasi buatan sebanyak 1,4 juta ekor sapi per tahun. Menurut Amran, jika ada lima provinsi seperti jatim, maka persoalan sapi di Indonesia akan teratasi. Selain itu, BPPP juga berhasil mengembangkan sapi unggulan jenis Belgian Blue, serta turunan-turunan hasil pertenakan sapi lainnya yang dapat meningkatkan pendapatan peternak berkali-kali lipat. Ini bisa menjadi contoh di Indonesia, IB, yang paling berhasil, keberhasilannya dari total seluruh Indonesia, Jawa Timur ini menghasilkan 1,4 juta ekor per tahun. Ini luar biasa, ini bisa dicontoh. Kalau ada, andaikan ada lima provinsi seperti Jawa Timur, persoalan sapi di Indonesia sudah selesai. Tidak ada lagi kata import, tapi yang ada adalah kata ekspor. Menteri Amran juga melihat langsung hasil implementasi transfer embryo pada sapi Belgian Blue yang sudah dilakukan sejak Maret 2008 kelas. BPPP Batu menargetkan menghasilkan 20 ekor sapi bunting jenis Belgian Blue, di mana saat ini sudah berhasil memiliki 7 ekor sapi. Selain itu, Menteri juga melihat hasil penelitian peningkatan peternakan, seperti mobil berbahan bakar biogas kotoran sapi, serta olahan susu menjadi berbagai produk yang dapat meningkatkan harga jual hingga meningkat 800 persen. Prosentase dibandingkan dengan harga susu sapi per liternya yang hanya Rp10.000. Balai Besar Pelatihan Pertanakan Batu menjadi center of excellence bagi SDM yang unggul dan kompeten. Dari segi sarana dan persarana, Balai ini memiliki pusat inkubator agribusiness sebagai etalase produk olahan. Terkait hal itu, Amran meminta kehadiran inovasi produk pangan di Balai Besar Pelatihan Pertanakan juga harus dirasakan oleh masyarakat sekitar. Dari Batu, Jawa Timur, Deni Irwan Syah, Ainews melaporkan.